Intro Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda Kali ini gue kedatangan sahabat gue lagi IG-nya semua udah tau Terkenal banget Ian Sentan Udah ratusan ribu deh pokoknya followernya Dan dia fotografi makro yang binatang Salah satu idola gue Dan dia yang ngajarin juga Gue sedikit-sedikit untuk belajar fotografi Cuman gue yang malas untuk ngulik ya Disini kita mau sharing behind the scene Untuk menghasilkan satu buah gambar Satu buah foto yang hasilnya fantastis Dan kayak di dimensi lain Dan sebenernya ya cuman kayak begini Nih Dan binatang ini adalah Abronia Griminia Gimana Son? Gila Lu udah pernah Eh tunggu bentar ya Lu udah pernah dapet binatang ini lho Mas Son? Belum pernah Baru pertama kali liat juga ya? Baru pertama kali liat Nah jadi binatang ini Bener-bener suruh didapet Dan setempatnya cuman begini doang nih Pake Apa namanya ini? Flash Sama softbox Softbox Pake di kandang yang usang ini Satu ongkok kayu Cuman begini aja Nanti hasilnya kayak gimana bisa kita lihat Abronia Griminia ini memang diincir sama semua orang Dalam segi fotografi Karena detail-detail skill-nya yang luar biasa Fantastis Jadi mereka tuh punya gradasi warna Punya detailing Scalation yang luar biasa Cantiknya Apalagi kalo lensa dan kameranya mendukung Ditambah skill-nya yang Bagus ya Dalam fotografi Penghasilnya menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa Sekilas waktu kalo kita lihat foto Wah keren ya Tapi dia gak tau pengorbanannya Pengorbanannya sampe Pinggang melangsak ya Sen Pinggang sakit Punggung sakit Kasian nih Manula Jadi Manula Janssen Semua sakit Karena harus begini nih Bongkok-bongkok Ya kan Nanti udah Abis tuh badan dia sebenernya berantakan Kamera yang Janssen pake Sony juga sama kayak gue Cuman Sony A4 ya A9 Hah? Apa? A9 Oh canggih dia A9 Gue yang Beda ya sama itu ya Itu yang paling kecil ya Yang A7 Ini A9 A9 paling baru ya Enggak Udah lama juga Cuman dia Di atasnya kamera yang dipake Untuk ngambil footage ini Dan hasilnya Ya pasti lebih bagus lah Harga gak bohong ya Sen Iya Harga gak bohong Tuh Ini kita taruh lagi ya Kita posisiin lagi Ini kalo kabur Ngenes nih Kalo dia sampe manjat pohon Selesai ya sudah hidup gue Selesailah udah Jadi Harus penuh Kesabaran Penuh pengorbanan Untuk mengambilkan Menghasilkan Menghasilkan Satu foto yang Sangat bagus Mau ngadep sini ya Iya Keselah ke depan juga boleh Sebentar ya Dia ini pinter Tuh gak mau dia Oke Jadi kalo udah begitu Harus buru-buru di foto Karena binatang tuh Kayak gak moto Kayak Objek yang diem ya Kayak buah Atau pohon Mobil Dia lebih dinamis Dan untuk mendapatkan Satu angle yang sempurna Yaitu Dari sekian banyak foto Yang diambil Mungkin bisa puluhan Sen ya Bisa puluhan foto Mungkin yang bagus Cuma satu kali Kadang-kadang Kadang-kadang Gak sama sekali Harus diulang lagi Jadi Disini kita bisa melihat Dan meapresiasi Bagaimana Susahnya menjadi Seorang fotografer Susahnya Dan mati kata Effortnya Usahanya Tuh Pinggang sakit Paha keram Betis mau pecah Ya kan Pokoknya hancur lah dia Ini lensanya masih enteng Kalo dia ketemu Gw lihat orang liat Pake lensa yang gede Itu pasti bakal Lebih berat lagi Lebih bobotnya Lebih parah lagi Mos-mosan Mos-mosan juga ya Jadi fotografin Sebenernya masuk ke olahraga juga Tuh Tunggu Gue kan membantu Yensen Untuk Menjaga binatangnya Udah Udah Cukup Cukup Nah Sekarang Sekarang kita minta Sudut pandang Sini son Sudut pandang Atau perspektif Dari seorang fotografer Bagaimana menurut lo Binatang ini Di mata fotografer Susah digambarkan Sangat menarik Sangat menarik ya Dari segi apanya son Dari sisik-sisiknya itu Detailnya luar biasa Karena kalo sekilas mata ini Kita lihat kayak hijau doang ya Tapi nanti hasil dipoto Bukanlah hijaunya Hijau metalik Dan banyak warna dalam situ Ada di bintik-bintiknya Coba kita spill sedikit Lihat ke kamera Bisa gak sih Dishoot ke ini Lensain nih Kakak Tuh Detail-detailnya luar biasa Detail-detailnya sih Sadis banget Dengan corak-corak Bintik-bintik hitamnya Nah Di bagian-bagian sini Di bagian bawah Ini yang dibilang Ini yang kenapa Alligator Jadi kayak buaya kan Mirip banget sama buaya Dan yang kebetulan Yang masuk ini Yang warna hijau son Ada lagi yang biru Kalo yang hitam Aku rasa kurang menarik Karena Terlalu polos Yang hitam Terlalu kontras Kontrasnya kurang naik Jadi karena ini binatang yang jarang ada Yang sulit kita jumpai Dan di kesempatan ini Kita Gue sama Yansan sama-sama Coba mengabadikan ya Mengabadikan ini Sekali lagi Kita sekali lagi Mau kepalanya mau ngadep kemana Ke depan Hadap ke sini Ini susahnya Ini bos gue nih Apa namanya Asisten Harus ngatur Lu nurut Lama bos lu Jadi Kita taruh Harus nunggu dia Kalemnya Harus sabar Jadi inilah Pengorbanan Ini kalo Tangan pohon Gila nih Oke Oke cakep Inilah pengorbanan kita Untuk mendapatkan Hasil yang luar biasa cantik Besok bilang sakit Besok bilang sakit Besok bilang sakit Aduh 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 Lu udah aduh Aduh Waduh gila nih Mantap Dan kalo kita liat ya Secara global ya Kadang-kadang Gue dulu tuh Gue dulu tuh Sempat ngebayangin ya Gimana nih Yansan bisa foto Dengan hasil kayak begitu Gataunya ya Dengan setup apa adanya Kayak begini Kalo komposisinya bener Ya hasil nanti kita liat sendirilah Bagaimana Berarti kita bisa cetak poster dong ini Bisa Wah mantep Harus dicetak poster Harus banget Karena ini sesuatu yang Sangat spesial Mudah-mudahan Kalo depan Kalo ada rejeki Ada kesempatan Kita masukin lagi yang biru Jadi gue udah pernah bilang ya Di video sebelumnya Kalo si Abrunia ini Sangat sulit didapatkan Karena Kuotanya yang terbatas Ijinnya yang susah Sempat ada yang komen di bawah Wadih 2 100 dolar Come on men Kalo gak tau Coba kita koreksi dulu Ini binatang apa Dan apa yang diomongin Gue tuh nungguinnya Sudah sangat lama sekali Dan Karena dia disini Ya gue apresiasi banget Dan harus gue jaga banget Dan kebetulan Dapat ini yang Captive breeding Jadi sifat adaptifnya Lebih gampang Dibandingkan dengan yang Dari alam langsung Jadi mereka semua makan Kemanusianya tuh Gak terlalu rusuh Karena Dia ini binatang yang Sangat pemalu sebenarnya Pemalu Gak mau Berinteraksi Dan mereka semua Sudah bisa kita tong feeding Nanti gue akan bikin Satu food video Bagaimana Kita bisa Tong feeding mereka Dan care sheetnya bagaimana Gue akan bikinin Satu video lagi Oke San Jadi Setelah video ini Nanti bisa menikmati Beberapa slideshow Hasil foto Dari Yanshentan Nanti di follow IGnya Kalo yang mau beli Juga bisa ya San Mau beli foto Mau bikin poster Bahan baju Segala macam bisa ya Itu bisa Langsung DM aja Ke Yanshentan Jadi selamat menikmati Slideshow Setelah video ini Jangan lupa like Subscribe dan komen Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye bye